Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kami akan membahas mengenai jaringan Hopfield Bipolar dari kelompok 5 JST X8B Universitas Indraprasta Berikut adalah nama list kelompok kami kelompok 5 Selanjutnya jaringan Hopfield Bipolar ini akan kami bahas melalui Excel Kelas atau kategori dalam bentuk dipolar Ada kelas A dan kelas B Ada 4 masukan atau 4 neuronnya X1, X2, X3, dan X4 Setelah itu kita lanjut Kita tentukan fungsi aktifasinya Jadi jika nilai aktifasinya X lebih besar daripada 0 Maka nilainya akan menjadi 1 Dan jika X lebih kecil sama dengan 0 Maka hasilnya akan minus 1 Lalu selanjutnya kita akan inisialisasi bobot Karena disini neuron atau inputnya ada 4 1, 2, 3, 4 ini Maka untuk kondisi bobotnya menjadi 4 kali 4 Jadi seperti ini Yang ada disini Lalu disini kenapa nilainya 0 dibuat diagonal Karena tiap neuron tidak dapat berhubungan dengan dirinya sendiri Jadi akan kita lanjut dengan perhitungan dari kelas yang ada yaitu kelas A dan kelas B Lalu kita akan mengkalikannya Pertama kita akan bikin matrix untuk kelas A dulu ya Jadi umusnya itu bakal X1 dikali X2 di sebelah sini Lanjut X1 dikali X3 di sebelah sini Lanjut lagi X1 dikali X4 ada di sebelah sini Kenapa X1 tidak dikali X1 lagi? Karena neuron tidak bisa berhubungan dengan dirinya sendiri Jadi kita langsung kalikan saja X1 dikali ini kita buat 0 Kalau kita bisa berhubungan dengan diri sendiri Lalu X1 dikali X2 semenangan 1 Terus X1 dikali X3 semenangan 1 Lalu X1 dikali X4 semenangan 1 Lanjut Lalu X2 dikali X2 dikali X2 dikali X1 semenangan 1 Terus X2 dikali X2 semenangan 1 Terus X2 dikali X3 semenangan 1 Terus X3 dikali X2 semenangan 1 Terus X3 dikali X2 semenangan 1 Lanjut di X4 dikali X4 dikali X2 semenangan 1 Terus X2 juga minus 1 Terus X3 juga minus 1 Lalu X3 semenangan 1 Lalu X3 dikali X2 semenangan 1 Lalu X3 semenangan 1 Sama halnya dengan yang A Yang B kita lakukan juga nih Perhitungan seperti tadi di kelas B Nanti akan langsung ada hasilnya Nah ini udah kita lakuin hal yang sama Di kelas B nya ya Sama kayak kelas A yang tadi Hasilnya tuh ini Lalu matriks A kita tambahin dengan matriks B Jadi 0 ditambah 0 1 ditambah minus 1 1 ditambah 1 Minus 1 ditambah minus 1 Dan seterusnya Kita dapat hasil seperti ini Jadi hasil 0, 0, 2, minus 2 0, 0, 0, 0 2, 0, 0, minus 2 Minus 2, 0, minus 2, 0 Lalu disini kita punya data yang akan diuji Yaitu X1 semenangan minus 1 X2 nya 1 X3 minus 1 Dan X4 minus 1 Nah Dengan bobot yang sudah kita ini Sialisasi tadi ya Yang ini matriksnya dengan cara Kita kalikan matriks ini Dengan matriks ini Jadi Dimalik dari X1 Itu kita X1 dikali W1 W11 0 X1 dikali 0 Lalu X2 1 dikali dengan W12 Yaitu 0 Lalu X3 Yaitu Minus 1 Dikalikan dengan W13 Yaitu 2 Lalu X4 Yaitu minus 1 Dikalikan dengan W14 Minus 2 Minus 1 Dikalikan 0 Jadi 0 1 Dikalikan 0 Itu 0 Minus 1 Dikali 2 Minus 2 Minus 1 Dikalikan dengan minus 2 Itu 2 Lalu Lalu Total Kita totalkan Totalnya itu 0 Total dari 0 Ditambahkan dengan X1 nya X1 nya Minus 1 Jadi hasilnya Minus 1 Lanjut Di X2 Kita kalikan dengan Ini W21 W22 Dan seterusnya Jadi dapat hasil Minus 1 Dikalikan 0 Minus 1 Dikalikan 0 Minus 1 Dikalikan 0 Minus 1 Dikalikan 0 0 Totalnya itu Adalah 0 Dan X2 nya Adalah 1 Lalu Ditambahkan Hasilnya itu 1 Lanjut Ke X3 Dikalikan dengan W31 Dan sampai dengan W34 Ini Maka Maka X3 nya ini Minus 1 Dikalikan 2 Minus 2 1 Dikalikan 0 0 Minus 1 Dikalikan 0 0 Minus 1 Dikalikan Minus 2 2 Kita Totalkan Kita summary Menjadi Minus 2 Ditambah 2 Hasilnya 0 Ditambahkan X3 nya X3 nya itu Minus 1 Menjadi Minus 1 Lalu X4 nya Demikian juga Jadi Dapat hasil Dikalikan dengan Bumut terakhir W41 Sampai W42 Maka Hasilnya itu Summary nya Adalah 4 Ditambahkan Dengan X4 nya Adalah Minus 1 Jadi Hasilnya itu 3 Setelah Kita kalikan Seperti tadi Itu Jumlahkan Maka kita Dapat hasilnya X1 Sampai X4 nya Yaitu X1 nya Minus 1 X2 nya 1 X3 nya Minus 1 X4 nya 3 Nah Tadi Hasil dari Data uji Yang tadi Sudah menjadi Minus 1 1 Minus 1 3 Dari hitungan Yang tadi Nah tapi Ini itu Belum di Aktivasi Jadi Perlu kita Aktivasi Dulu Jadi Y Nilai Data ujinya Ini Y X1 Y nya Itu akan 1 Jika X Lebih besar Daripada 0 Dan Minus 1 Jika X Lebih kecil Semenengan Dari 0 Nah X1 nya Itu Minus 1 Berarti Lebih kecil Semenengan 0 Jadi Kita tulisnya Minus 1 Lalu X2 nya 1 Lebih besar Daripada 0 Jadi Kita tulis 1 Nah Terus X3 nya Minus 1 Berarti Lebih kecil Dari 0 Maka Kita tulisnya Minus 1 Terus X4 nya 3 Lebih besar Daripada 0 Jadi Kita tulisnya 1 Setelah Data ujinya Yang kita uji Tadi Udah diaktifasi Nah Ini hasil Y nya Minus 1 1 Minus 1 1 Nah Berarti Data uji Ini Sama dengan Kelas B Yaitu Minus 1 1 Minus 1 1 1 Minus 1 1 Minus 1 1 Seperti Buat awal Tadi Berarti Kategori Dari data Ujinya Adalah Masuk Kategori Kelas B Nah Demikian Penjelasan Dari saya Semoga Dapat Bermanfaat Terima Kasih Bermanfaat